Hai whatsapp balik lagi dan gua siruputra dan kali ini gua punya sepatu rafio footwear jadi kali ini gua punya sepatu rafio footwear dan langsung aja kita lihat gimana bentuknya pertama kita lihat dari boxnya dulu ya di sini kita lihat boxnya tuh di sini ada logo rafio yaitu kayak tali tambang gitu ya kalau nggak salah terus di kotaknya ini kayak eh eh bentuk denim gitu ya kayak bentuk apa rajutan denim gitu terus di sini dia ada talinya gitu ya ya sini ada talinya jadi kalian mau bisa membawanya seperti ini tuh keren juga sih ini jadi bisa dibawa kayak gini tuh dan di bagian belakangnya sini kita punya tulisan tuh rafio Indonesia berserikat di sini ada rovio.tv terus di sini kosong dan di sini ada sizingnya ya langsung aja kita buka ke bagian sepatunya langsung aja nah ini dia bagian sepatunya dia selimutnya polos nggak ada template rafionya atau gambar-gambar rafio gitu dan ini dia sepatunya nih keren banget memang sepatunya oh my god ini dia jadi punya aku ini tipenya tuh airbus blue ya denim ya ini size 9 dan bagus banget memang langsung aja kita ke detailnya yuk Oke ini dia jadi sepatunya keren banget dia secara keseluruhan ini kayak kanver slow ya kayak kanver slow bentuknya dan bagus banget sih memang sebenarnya ini tapi di sini ada beberapa yang spesial ya kayak sebenarnya eh boleh kita lihat secara deket ya nah disini misalkan nih dia ini bahan ini upernya terbuat dari denim gitu ya kayak kanvas denim gitu kalau nggak salah sini denim warna biru gitu denim blue dan ini ada apa motifnya gitu garis-garis jadi kayak biasa kalian temuin di blue jeans jacket atau celana kalian yang ada garis-garis gitu ya kayak jahitan gitu keren banget sih itu ya kelihatannya kayak dengannya itu keren banget terus di sini dia punya bagian ini setengah lingkaran ini ininya sweat ya ini warna biru terus dia berbahan sweat ada ringnya dua nah kita lanjut ke bagian atasnya ke lidahnya nih jadi bagian lidahnya dia punya logo rafio nya tuh ini dia bukan oven ya dia kayak kain gitu tapi eh ya wafan juga ya nggak ngerti saya bentuknya banyak apa tapi ada logonya tuh terus di sini udah bener Indonesia dan kalau di depan sini kita punya kayak gini ya nih jadi dia lebih ngikat nggak kemana-mana terus secara keseluruhan ini semuanya denim semua full dan jahitan juga rapih nih kalau kalian lihat ya jahitannya rapih banget jadi nggak ada yang minus di bagian jahitannya tuh ini juga bagus banget ininya bagian sweat gitu keren sih nah sekarang kita ke bagian dalamnya aja langsung ini gua buka dulu biar lebih luas ya ini dia jadi bagian damet itu kayak gini ya nah ini dia ada tulisan rafio footwear terus disitu ada sizingnya dan keterangan bahannya kalau itu apa yang tekstil lineal tekstil kraft with heart in Indonesia Oke nah untuk di bagian upernya tiba-tiba bagian dalamnya itu dia ternyata ininya lembut ya pertama ininya dia bukan kanvas tapi dia kayak bahan eh kayak satin gitu tapi lembut banget banget dan ada seperti ada busanya gitu ya jadi bahannya tuh kayak bahannya tuh kayak tebel gitu jadi kayak tambahan busa gitu di bagian dalamnya ini halus banget sih memang kalau kalian lihat ya dia lembut banget dan jadi biasanya Kak kita yang kebiasaan sakit kalau pakai Converse nah itu di sini ini dia enggak enggak begitu enggak begitu sakit karena di ininya bahannya pertama halus lembut dan memiliki busa lebih gitu ya kayak kerasannya kayak sih kayak ada busa gitu dan di bagian dalamnya nih di sini tuh ada tulisan rafio Indonesia berserikat di bagian insolnya dan itu tuh berbusa juga rata-rata sekarang eh sepatu lokal tuh punya busa semua di bagian dalamnya dan itu memang bagus sih nilai plus banget karena masalah utamanya ada di sini sebenarnya kalau insolnya bagus semuanya bagus dan ini insolnya tuh warna hitam jadi enggak enggak cepat kotor terus di bagian sininya nih bagian nah ini ada bagian minusnya nih jadi bagian minusnya satu di depan sini di bagian toh sepatunya ini jadi ini dikira gue ini sol juga ya kira gue ini sol ternyata ini bukan sol yang di depan sini dan ini cuman kayak sablon gitu ya jadi ini di bagian sub ini di bagian depannya di sablon gitu ngebentuk ngelingker gini jadi dia kayak beda dengan yang ventela atau kompas atau yang empat robas dia di sini dia bukan sol asli ternyata kita cuman sablon doang coba kita lihat per dekat lagi nih nah kita zoom lagi tuh kelihatannya jadi ini bukan 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 sol ya tuh dia kayak kayak sablon gitu sih ini dia bagian bawahnya jadi di bagian bawahnya itu kayak gini ya kita bisa lihat di bagian bawahnya itu memang keren banget juga dia ngebentuk ada kayak gini nih kayak ada gerigi-geriginya gitu terus di sini yang unik nih di bagian sini seperti sidik jari ya kalau kalian lihat dia bentuk sidik jari gitu tadi sini juga ada logo rafio lagi loh dan ini ini bener-bener emboss banget di midsole-nya ini halus ya sebenarnya tuh ya halus terus ada motifnya gitu sampai ke belakang dia punya tambahan lagi di solnya kayak gini tambahan gregi tapi cuman sampai segini doang ya tuh cuman sampai sini doang dan ini juga kira gua tadinya untuk untuk branding gini ya terseteng enggak ternyata cuman polos doang sama seperti di bagian depannya tuh jadi bagian depannya ada ada tambahan sol di belakang juga ada tambahan sol gitu dan secara keseluruhan sih memang keren dan satu lagi di bagian kalau kita lihat di bagian sini di bagian talinya nah dia di bagian talinya talinya tuh kayak lebih tebel gitu bahannya beda dengan yang lain beda dan converse eh hampir sama sama dengan Converse 70s ini talinya hampir sama kayak seperti Converse 70s dia tebelnya bagus banget OG banget juga Oke sampai situ dulu sepatu rafio kali ini dan sampai jumpa bye bye